Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara pengerjaan jalan instruksi Presiden Inpres jalan dua jalur usai kedatangan Presiden Joko Widodo beberapa bulan lalu di Bengkulu Tengah, kian berlangsung. Pemda setempat memastikan jalan akan beroperasi awal tahun depan. Pemerintah Bengkulu Tengah terus memastikan pengerjaan jalan Inpres pasca kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa bulan lalu sesuai harapan. Sekretaris Daerah Kebupaten Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menuturkan pengerjaan jalan dua jalur sepanjang 9,7 km menghubungkan depan kantor Bupati Desa Ujung Karang ke Komplek Perkantoran Desa Renasemane sudah sesuai rencana. Proyek itu dikerjakan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, dijadwalkan 2024 dapat beroperasi. Pelaksanaan pembangunan jalan itu tidak terkendala dan Alhamdulillah itu sudah kita, kemarin Pak Bupati sudah kunjungan ke sana, kita ingin lihat bahwa tidak ada kendala di pembangunan jalannya. Sebelumnya pengerjaan jalan dua jalur menggunakan anggaran 43 belia rupiah. Setelah sempat terhenti pembangunan, jalan ke Bupaten Dua Jalur menuju kantor pemerintahan, memangkas waktu perjalanan hingga 10 menit saja dari kantor Bupati. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.